Selangkangan paha yang kusam, hitam dan tak mulus adalah masalah yang cukup mengganggu bagi kaum wanita, terutama mereka yang sudah bersuami. Hal ini harus segera ditangani agar rasa percaya diri menjadi meningkat, apalagi jika Anda berprofesi sebagai model yang sering mengenakan pakaian feminim. Dalam menghilangkan masalah selangkangan hitam kusam, Anda baiknya mengetahui terlebih dahulu beberapa faktor penyebabnya, antara lain karena faktor genetik, keturunan, iritasi karena penggunaan pakaian dalam yang terlalu ketat, timbunan lemak berlebih pada area pangkal paha, selalu berkeringat tetapi tidak dibersihkan dengan seksama. Pengumpulan sel kulit mati pada bagian selangkangan, infeksi jamur, dan juga karena faktor hormon. Cara putihkan selangkangan dengan bahan sederhana yang mudah dibuat di rumah. Cara memutihkan selangkangan jika Anda tengah memiliki permasalahan kulit, terutama pada bagian selangkangan yang terkesan kusam, tidak kencang seperti kulit ayam, dan tampak kehitam-hitaman, maka bisa mencoba mengatasinya dengan cara-cara alami berikut ini. 1. Atasi selangkangan hitam dengan buah apel. Apel mengandung sejumlah besar AHA yang bisa membunuh kuman dan bakteri yang menyebabkan selangkangan menjadi agak gelap. Buah apel juga bisa mengelupas kulit untuk yang menghilangkan sel kulit mati. Ambil 1-2 apel kemudian lumatkan agak kasar agar menjadi skrup. Oleskan ini pada area yang terkena efek dan bijit lembut kulit selama 15-20 menit. Biarkan selama beberapa menit dan kemudian kupas. Bersihkan area itu dengan kain basah dan ulangi prosesnya 3 kali seminggu. 2. Cara efektif putihkan kulit dengan lemon. Buah liviven mudah ditemukan di pasar atau supermarket. Kandungan vitamin C yang tinggi memberikan manfaat ekstra sebagai pemutih alami. Efektifitasnya untuk memutihkan kulit sangat bagus dan membuat kulit segar. Cara putihkan selangkangan dengan viven adalah dengan melulur viven pada selangkangan setiap hari. Selain memutihkan, lemon juga akan membantu membersihkan sisa sel kulit mati dan mampu membuat tubuh menjadi lebih wangi. 3. Gunakan kapur siri dan buah jeruk nipis. Campurkan kapur dengan perasan jeruk nipis sampai tercampur dalam satu wadah atau piring. Oleskan campuran tadi di area selangkangan Anda. Biarkan kurang lebih dalam 15 menit. Lakukan setelah mandi dan terapkan setiap hari selama seminggu. Dengan campuran bahan tadi, bukan hanya yang hitam itu saja yang berkurang, selangkangan pun sudah tidak berbau dan berjamur lagi. Bisa juga oleskan di loher dan celah ketiak. Pastikan kalau ada rasa pedih, luka atau lecet, berhenti segera dan bilas dengan air. 4. Memakai krim daun mint. Daun mint memang berkhasiat untuk menyembuhkan jerawat, kulit wajah berminyak, membasmi kutu rambut, gatal-gatal dan sebagainya. Selain itu, rupanya daun mint juga ampuh untuk mengatasi selangkangan buluk atau kasar yang sangat tidak indah untuk dipandang mata. Cukup memakainya sama seperti saat menggunakan luluran, oles dan diamkan kurang lebih 30 menit kemudian dibersihkan dengan air tawar. 5. Putihkan selangkangan dengan tawas Tawas putihkan selangkangan tawas merupakan sejenis garam yang memiliki bentuk kristal dan biasanya digunakan sebagai penjernih air. Tapi di era modern ini, kita bisa memanfaatkan tawas sebagai media untuk memutihkan selangkangan dengan cepat secara tradisional dan praktis. Cara memutihkan selangkangan hitam secara alami dengan tawas adalah dengan merendam tawas dengan air hangat hingga larut. Kemudian oleskan air tadi pada selangkangan hitam sambil dipijak perlahan. Setelah itu diamkan dalam 15-20 menit atau sampai kering. Lalu cuci dengan air mengalir sampai bersih. Lakukan perawatan ini sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. 6. Putihkan selangkangan dengan viamen dan baking soda Buah liviamen Buah liviamen mengandung vitamin C tinggi dan dikenal masyarakat sebagai pemutih kulit secara alami. Baking soda yang dicampurkan dengan ekstrak buah liviamen dapat mengurangi rasa perih yang ditimbulkan akibat pengolesan viamen di selangkangan. Cara untuk memutihkan selangkangan dengan campuran viamen dan baking soda adalah memeras buah liviamen untuk memperoleh 2-3 sendok makan sarinya lalu campurkan dengan 1 sendok makan baking soda. Aduk rata dan oleskan pada area selangkangan dan biarkan selama 15 menit. Setelah tercampur rata, langkah selanjutnya adalah dengan mengoles dan menggosok-gosoknya pada selangkangan hingga butiran campuran baking soda dan lemon jatuh. Bilas dengan air bersih. Lakukan kegiatan ini secara rutin selama seminggu. 7. Putihkan selangkangan dengan buah papaya Ini adalah salah satu cara menghilangkan selangkangan hitam yang diambil dari majalah Mingguan Wanita. Caranya, parut buah papaya yang hampir masak sampai halus. Tempatkan ramuan ini di selangkangan setelah Anda mandi dan biarkan selama beberapa menit. Bilas dengan air, lakukan secara teratur. Anda pasti puas dengan hasilnya. 8. Cara memutihkan selangkangan dengan jagung Jagung juga bisa kita manfaatkan untuk menghilangkan selangkangan yang hitam. Cara menggunakannya juga sangat mudah sekali. Siapkan jagung biasa, mudah, sebanyak 2 buah. Kemudian cuci bersih jagung dengan air yang mengalir. Parutlah jagung dengan cara manual, setelah itu balurkan pada selangkangan yang sudah dibersihkan sebelumnya. Diamkan hingga mengering dengan sendirinya. Langkah terakhir, bilas dengan air mengalir hingga bersih. 9. Lidah buaya, aluvera Lidah baya menebalkan alis lidah buaya atau aluvera merupakan serat alami yang dikenal efektif untuk perawatan kulit, skincare, termasuk untuk memutihkan selangkangan. Daging lidah buaya memiliki kandungan gel yang kaya akan vitamin E dan air. Kandungan ini sangat bermanfaat dalam menghaluskan, mencerahkan dan melembabkan kuil selangkangan. Cara putihkan selangkangan dengan lidah buaya adalah dengan mengambil satu tangkai tanaman lidah buaya dan cuci hingga bersih. Kemudian potong lidah buaya menjadi bagian-bagian kecil dan ambil bagian gel yang berada di dalam daging daunnya. Setelah itu, oleskan gel tersebut pada selangkangan dan biarkan selama 15-20 menit kemudian bilas hingga bersih. Lakukan metode ini sehari sekali sehabis mandi secara rutin setiap hari hingga Anda mendapatkan hasil yang diinginkan. 10. Cara memutihkan selangkangan menggunakan bengkoang Buah humbi bengkoang telah lama dimafaatkan dalam kesehatan kulit. Selain sebagai masker untuk memutihkan kulit wajah, bengkoang juga digunakan untuk memutihkan dan menghaluskan kulit pada area selangkangan. Caranya dengan memarut buah bengkoang secukupnya. Oleskan ke kulit selangkangan dan diamkan selama 15 menit. Lakukan secara teratur. 11. Cara praktis putihkan selangkangan dengan pasta gigi Pasta gigi cara paling praktis untuk memutihkan bagian selangkangan yang kusam kehitaman adalah dengan menggunakan pasta gigi. Oleskan pada ujung jari Anda kemudian gosokkan pada area selangkangan, dan biarkan selama 15 menit. Lakukan cara ini secara rutin untuk hasil yang maksimal. 12. Cara menghilangkan selangkangan hitam dengan gula Gula pasir dengan struktur yang kasar seperti pasir dapat dimanfaatkan sebagai skrubus untuk mengelupas kulit mati. Dalam aplikasinya, pemanfaatan gula pasir untuk skrub pada kulit selangkangan harus dikombinasikan dengan minyak yang mengandung vitamin E, contohnya minyak zaitun. Minyak zaitun yang kaya vitamin E tersebut dapat merangsang pertumbuhan dan pembentukan sel kulit baru dan juga berperan menjaga kulit agar tetap halus. Cara menggunakannya, ambil 1 sendok makan gula pasir, dan campurkan dengan 1 sendok makan minyak zaitun. Aduk rata, kemudian usapkan pada kulit selangkangan. Diamkan selama 10 menit sebelum dibilas dengan air bersih. Jangan terlalu lama, karena bisa-bisa Anda diserbu kawanan semut. Lakukan metode ini setidaknya 2 kali seminggu untuk mendapatkan hasil yang optimal. 13. Basuh dengan air hangat secara rutin Sebenarnya, rajin membasuh dengan air hangat bisa membantu Anda dalam mencerahkan kulit selangkangan. Air hangat berperan untuk mengangkat daki pada selangkangan. Cara menggunakannya juga sangat mudah. Pertama, siapkan air hangat yang sudah dicampuri dengan sedikit garam. Bilaslah selangkangan Anda dengan air hangat tersebut, kemudian gosoklah dengan garam sedikit demi sedikit hingga daki terangkat. 14. Cara memutihkan selangkangan dengan mentimun Mentimun merupakan buah yang sangat efektif untuk memberi kesegaran pada kulit, oleh karenanya sering dipakai sebagai bahan masker wajah. Selain itu, mentimun juga dapat digunakan untuk memutihkan kulit selangkangan. Dengan menggunakan mentimun, noda hitam di daerah selangkangan bisa disamarkan. Caranya, lumat buah mentimun hingga menjadi pasta, kemudian oleskan di kedua belah selangkangan. Lakukan dua kali dalam seminggu. 15. Cara memutihkan selangkangan dengan kentang Kentang umbi kentang adalah salah satu bahan pokok yang kaya karbohidrat. Mungkin dalam dunia kecantikan, masyarakat belum begitu familiar dengan buah kentang yang berperan dalam perawatan kulit, salah satunya dimanfaatkan sebagai pemutih selangkangan. Cara memutihkan selangkangan dengan kentang adalah dengan menghaluskan kentang menggunakan parutan atau di blender tanpa air. Setelah itu, pasta kentang yang sudah halus dioleskan ke kulit selangkangan. Diamkan sekitar 10-20 menit hingga ekstra air kentang meresap ke kulit selangkangan. Pemanfaatan umbi kentang sebagai pemutih selangkangan yang kusam dan hitam telah diterapkan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Lakukan secara rutin jika menginginkan hasil yang maksimal. 16. Cara memutihkan selangkangan dengan baking soda Baking soda merupakan bahan untuk kuliner. Bukan hanya untuk membuat kue saja, ternyata baking soda juga bisa dijadikan skrup untuk menanggalkan sel kulit mati yang ada pada kulit selangkangan Anda. Caranya cukup sederhana, buatlah pasta dari baking soda, dan gosokkan pada bagian selangkangan sebelum Anda mandi. Lakukan setidaknya dua kali dalam seminggu. Bila selangkangan sudah terlihat secara, sebaiknya berhenti menggunakan baking soda karena akan menyebabkan iritasi jika terlalu sering dipakai. 17. Manfaatkan buah tomat Selain sebagai bahan kuliner, tomat merupakan salah satu buah yang bisa dimanfaatkan sebagai pemutih selangkangan. Tomat adalah salah satu buah yang mengandung likopen yang mampu memutihkan kulit. Cara menggunakannya juga mudah sekali. Pertama, siapkan empat buah tomat segar lalu cuci bersih dengan air bersih. Belah tomat menjadi dua bagian, kemudian keruklah isi tomat yang ada lendirnya dengan menggunakan sendok bersih dan letakkan pada wadah yang bersih. Setelah itu balurkan pada selangkangan yang sudah dibersihkan sebelumnya. Diamkan hingga mengering dengan sendirinya. Bilas dengan air mengalir hingga bersih dan keringkan dengan handuk atau tisu. Bisa juga langsung mandit titik. 18. Yogurt dan jeruk nipis Campur yoghurtalami dengan beberapa tetes air jeruk nipis. Kemudian aplikasikan bahan ini sebagai skrup di bagian selangkangan dan biarkan selama 10 menit. Bilas menggunakan air dingin dan insya Allah selangkangan akan lebih putih ketika dilakukan secara rutin setiap 3 kali seminggu. 19. Adonan tepung beras dan cuka Di beberapa daerah Indonesia, beras yang tumbuh kasar sering dimanfaatkan untuk memutihkan kulit. Jika tepung beras kasar dicampur dengan cuka maka dapat berperan efektif hilangkan kulit hitam pada selangkangan. Cara penggunaannya cukup mudah, yaitu dengan mencampurkan tepung beras dan cuka hingga membentuk pasta kental. Oleskan pasta kental tersebut pada selangkangan setelah Anda mandi dengan menggunakan air hangat. Diamkan pasta yang menempel pada area selangkangan hingga mengering, kemudian bilas dengan air hangat. Selain berfungsi sebagai penghilang noda hitam di selangkangan, pasta tepung beras dan cuka ini bisa bermanfaat untuk menghilangkan bau badan. 20. Cerahkan selangkangan dengan bubuk cendena dan air mawar Serbuk cendena dalam perawatan tradisional Nusantara, pohon cendena memiliki khasiat bagus. Cendena merupakan bahan yang berguna untuk menyingkirkan kulit selangkangan gelap karena sifat pencerah kulitnya. Siapkan bubuk cendena lalu campurkan dengan air mawar untuk menghasilkan pasta yang akan menambahkan efek pendinginan dan melembutkan pada kulit. Selain efektif dalam mengatasi kulit kusam pada selangkangan, aroma bubuk cendena juga dapat menyingkirkan bau badan karena keringat berlebihan. Ini juga baik digunakan untuk anti-dodorant alami. Cara penerapannya, campur 2 sendok makan bubuk cendena dan 2-3 sendok makan air mawar untuk membuat pasta tebal. Oleskan pasta pada selangkangan Anda. Biarkan selama sekitar 20 menit atau sampai mengering. Setelah itu, basuh dengan-dengan air dingin. Jika rutin diulang setiap hari, obat alami ini akan meringankan warna kulit dari selangkangan Anda dalam beberapa hari. 21. Kulit jeruk memutihkan selangkangan. Kulit jeruk mengandung vitamin C yang baik untuk kesehatan kulit. Siapkan kulit jeruk terlebih dahulu, kemudian keringkan kulit jeruk di bawah cahaya matahari. Parut kulit jeruk tersebut dan campurkan dengan sedikit susu dan air mawar. Aduk sampai berbentuk pasta. Gunakan sebagai skrup selama 10 menit dan bilas dengan air hingga bersih. Jika Anda sedang mengalami iritasi, jangan gunakan media ini. 22. Menghilangkan selangkangan hitam dengan pisang. Pisang merupakan salah satu bahan pemutih yang cukup ampuh, dan pisang juga bisa kita gunakan sebagai pemutih pada area selangkangan yang hitam. Cara menggunakannya juga sangat mudah. Pertama, siapkan 1-2 buah pisang ampun segar. Kemudian haluskan pisang dengan blender dengan sedikit air dan minyak zaitun agar menjadi pasta. Taruhlah pada wadah yang bersih. Selanjutnya bersihkan selangkangan Anda dan keringkan dengan tisu atau handuk bersih. Oleskan masker selangkan dari pisang. Diamkan hingga air meresap, dan jika sudah agak kering gosoklah dengan tisu atau kapas bersih. Langkah terakhir, bilas dengan air bersih. 23. Campuran susu murni dan kunyit. Susu murni pasta yang dibuat dari serbuk kunyit dan susu juga efektif dalam memutihkan selangkangan. Caranya, campurkan sekitar 3-4 sendok makan susu murni dengan 1 sendok teh kunyit dan 1 sendok teh madu murni untuk khasiat yang lebih baik. Oleskan campuran tersebut ke selangkangan dan diamkan selama 20 menit. Bilas hingga bersih dan lakukan setiap hari untuk hasil maksimal. 24. Selangkangan mulus dengan yoghurt dan susu. Salah satu metode perawatan kulit yang umum dilakukan adalah dengan mandi susu. Bahan ini jika dicampur dengan yoghurt akan berkhasiat ekstra. Yoghurt dan susu mengandung asam laktat yang dapat dijadikan sebagai media untuk memutihkan secara alami kulit, tidak terkecuali pada kulit di bagian selangkangan. Campurkan 2 sendok yoghurt dan 3 sendok susu. Kemudian aduk rata dan usapkan pada selangkangan dan biarkan selama lebih kurang 1 jam. Kemudian bilas dengan air hangat. 25. Buah papaya dan madu. Seperti yang disebutkan di atas, buah papaya atau betik dapat dimanfaatkan dalam memutihkan selangkangan. Agar lebih oke, bisa dicampur dengan madu. Cairan madu kaya akan kandungan vitamin C dan polifenol yang berperan untuk mencerahkan kulit. Cara perawatannya adalah dengan menghaluskan seperempat buah papaya mengkal, yang setengah matang, dan dicampur dengan 2 sendok makan madu. Lalu aduk rata kemudian dioleskan ke area selangkangan. Biarkan selama 20-30 menit. Setelah itu bilas dengan air bersih. 26. Cara hilangkan selangkangan hitam menggunakan lulur. Lulur merupakan salah satu bahan alami yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan penghilang daki pada area selangkangan. Cara menggunakannya juga cukup gampang, bahkan bisa diaplikasikan di saat pagi, siang atau sore hari. Balurkan lulur pada selangkangan, biarkan hingga meresap dengan sendirinya. Kemudian gosoklah kulit Anda sedikit demi sedikit agar daki terangkat. 27. Putihkan selangkangan dengan tepung. Tepung geram, besan. Tepung geram bahan lain untuk menyingkirkan selangkangan gelap adalah tepung geram atau disebut juga besan. Tepung geram merupakan tepung yang berasal dari India, merupakan tepung yang terbuat dari tanah caldal, kacang-kacangan atau dikenal sebagai cicek pea flower. Anda dapat menggunakan tepung geram untuk membuat paket pemutih buatan sendiri. Caranya cukup mudah, campur 2 sendok makan tepung geram, 1 sendok teh yogurt plain, jus lemon dan bubuk kunyit sedikit untuk membuat pasta tebal. Campuran pasta alami ini kemudian dioleskani pada area selangkangan. Biarkan selama 20-30 menit, lalu silakan bilas dengan air hangat. Ikuti obat alami ini setiap hari selama 2 minggu. Kemudian ulangi 3 kali seminggu sampai Anda mendapatkan hasil yang maksimal. 28. Gunakan daun sirih dan beras Daun sirih minyak atsiri dari daun sirih mengandung minyak terbang, beti ephenol, seskuwiterpen, pati, diatase, gula dan zat sama dan kafikol yang memiliki daya mematikan kuman, antioksidasi dan fungisida, anti jamur. Untuk mengatasi selangkangan kusam dengan daun sirih plus beras, caranya cukup gampang. Tumbuk segenggam beras sehingga halus. Kemudian ulek beberapa helai daun sirih hingga lumat. Campurkan kedua bahan tersebut dan aduk rata. Sebelum mandi, lumurkan dahulu campuran sirih dan beras tadi ke seluruh tubuh terutama di bagian selangkangan dan celah paha. Kemudian gosok-gosokkan itu dengan perlahan sampai semua bahan yang telah dilumur tersebut tanggal dari tubuh. Tips ini tidak hanya membuat kulit tubuh Anda halus, malahan juga akan membantu mengelupas daki dan noda. 29. Sari Cuka Apel Cuka Apel Dapat membantu memutihkan selangkangan dengan manfaat sifat asamnya yang menengah sehingga mencerahkan kulit dengan mencegah penumpukan sel kulit mati. Sebelum digunakan, sebaiknya Anda mencobanya lebah dulu agar tidak mengiritasi kulit. Cara menggunakan cuka apel untuk memutihkan selangkangan yaitu, pertama, siapkan 2 sendok makan cuka apel dan campur dengan sedikit air. Oleskan pada selangkangan dan biarkan selama 10-15 menit. Ulangi secara rutin selama beberapa minggu. Anda juga bisa menambahkan soda kue. Aduk 1 sendok teh cuka apel dan baking soda sampai merata, tunggu buihnya menghilang. Gunakan ramuan ini untuk kulit di bawah selangkangan dan biarkan mengering. Bilas dengan air biasa, Anda dapat lanjutkan perawatan ini secara teratur. 30. Minyak Kelapa dan Kulit Jeruk Minyak kelapa menabalkan alis dalam perawatan kecantikan alami, kedua bahan ini memiliki peran penting. Minyak kelapa kaya kandungan vitamin E dan bermanfaat untuk kecantikan kulit. Vitamin E dapat melembabkan kulit. Ketika vitamin E dikombinasikan dengan vitamin C maka efeknya lebih bagus karena dapat digunakan untuk meningkatkan kolagen dan mencerahkan kulit di bagian selangkangan. Kulit berbagai jenis jeruk mengandung pektin dalam konsentrasi tinggi. Kandungan pektin pada kulit jeruk berkisar antara 15% sampai 25% dari berat kering. Kulit jeruk juga memiliki kandungan dan nutrisi yang baik sekali untuk tubuh. Dalam kulit jeruk terdapat lebih dari 60% flavonoid dan 170 jenis phytonutriums yang berbeda. Keduanya tersebut memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan dan kecantikan kulit. Dalam mengatasi kulit gelap pada selangkangan, caranya cukup simpel. Silakan tumbuk atau bulek kulit jeruk bersama beberapa tetes minyak kelapa kemudian oleskan di bagian selangkangan. Lakukan secara rutin setiap hari hingga kulit selangkangan putih halus cemerlang. 31. Aplikasikan Baldei Lotion pada selangkangan Selanjutnya memutihkan selangkangan bisa juga sukses dilakukan dengan menggunakan Baldei Lotion. Anda bisa menggunakan Baldei Lotion pemutih kulit, cara ini dinilai cukup efektif dan aman. Tapi, ingatlah untuk tetap memperhatikan bahan, tanggal kadar luarsa, dan beberapa hal penting lainnya. 32. Selangkangan bersih dengan kunyit Bubu kunyit rasanya banyak yang sudah tahu tentang beragam manfaat dari rempah kunyit untuk perawatan kecantikan wanita. Kunyit juga bisa dipakai sebagai lulur untuk selangkangan yang gelap. Caranya adalah dengan mengusapkan bubuk kunyit di daerah selangkangan. Biarkan beberapa saat kemudian bilas. Lakukan setiap hari untuk hasil yang mengagumkan. Selain berguna memutihkan selangkangan, penggunaan serbuk kunyit juga membantu mengatasi bau badan. 33. Memutihkan selangkangan dengan masker badan Cara memutihkan selangkangan juga bisa diterapkan dengan cara memakai masker badan Anda. Anda bisa membeli masker untuk badan di toko kosmetik, atau bahkan Anda bisa juga membuat masker sendiri di rumah dengan bahan-bahan alami. Oleskan dan biarkan masker itu bekerja dan meresap di selangkangan agar putih. 34. Manfaatkan mentimun dan bubuk kunyit Mentimun yang dikombinasikan dengan bubuk kunyit dipercaya ampuh untuk memutihkan kulit selangkangan. Kunyit yang mempunyai manfaat baik bagi kulit mampu berguna sebagai pemutih kulit secara alami. Cara penggunaannya adalah dengan menghaluskan mentimun kemudian dicampur dengan bubuk kunyit. Campuran kedua bahan dioleskan ke kulit selangkangan. Kunyit dan mentimun juga bisa dimanfaatkan untuk menghilangkan bulu selangkangan secara alami. 35. Campuran minyak zaitun dan kulit jeruk Minyak zaitun kaya vitamin E dan kulit jeruk mengandung vitamin C. Kedua bahan ini bisa dimanfaatkan dalam mengatasi masalah kulit hitam pada selangkangan. Caranya, haluskan atau blender kasar kulit jeruk, sehingga teksturnya seperti skrup. Kemudian campur dengan 1 sendok teh minyak zaitun. Lalu gosokkan ke bagian kulit selangkangan yang kusam seperti menggunakan skrup selama 20 menit. Setelah itu bilas dengan air bersih. Lakukanlah sebanyak 3 kali dalam seminggu untuk hasil lebih baik. 36. Menggosok dengan batu apung Batu apung-batu apung dapat dimanfaatkan untuk mengangkat kulit mati pada area selangkangan. Teknik ini disebut eksfoliasi. Bagi Anda yang mempunyai batu apung, bisa memanfaatkannya sebagai pemutih kulit selangkangan. Caranya, basahi terlebih dahulu batu apung lalu gosokkan secara lembut batu apung tersebut ke kulit selangkangan selama 10-15 menit. Lakukan sehari sekali. Penggosokan ini bertujuan mengangkat sel-sel kulit yang telah mati atau pigmentasi berlebihan pada area selangkangan. 37. Pakai minyak telur Minyak telur minyak telur atau egioli juga bagus dalam mengencangkan kulit selangkangan. Cara membuat minyak telur adalah dengan merebus 3-5 butir telur ayam kampung. Kemudian ambil kuningnya untuk digoyeng tanpa minyak hingga menghasilkan minyak. Cara kerja minyak telur dalam perawatan kulit selangkangan adalah dengan memberikan kandungan omega-3 di dalamnya untuk merangsang sel kulit sehingga kulit mampu memproduksi sel atau lapisan kulit baru. Tentunya ini akan berdampak pada pembentukan kulit yang baru dan lebih cerah. Ada pun cara menerapkannya adalah dengan memijatkan langsung minyaknya pada selangkangan yang menghitam lalu diamkan hingga semalam. Di pagi hari, langsung bilas menggunakan sabun yang mengandung pH seimbang. 38. Sabun Pemutih Memutihkan selangkangan bisa juga dilakukan dengan menggunakan sabun pemutih. Anda bisa menggunakan beberapa jenis sabun pemutih yang dijual bebas di supermarket terdekat. 39. Skrup Garam dan Yogurt Untuk memutihkan selangkangan, basulah selangkangan dengan air hangat, kemudian gosok dengan garam dapur pada area tersebut. Setelah itu, lembutkan kulit selangkangan dengan yogurt. Niscaya selangkangan Anda menjadi lebih mulus dan putih. 40. Perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan Beberapa penyebab kulit hitam pada selangkangan juga dipengaruhi oleh hormon dan faktor dalam tubuh. Oleh karena itu, selain melakukan usaha memutihkan selangkangan langsung dari luar dengan menggunakan berbagai bahan herbal dan alami, Anda juga perlu merangsang pertumbuhan kulit baru dari dalam tubuh. Mengkonsumsi sayur dan buah dengan kandungan vitamin C dan E yang tinggi, seperti jeruk, papaya, tomat, nanas, lemon, buah naga, strawberry, wortel, gul, kelapa, dan kacang-kacangan dapat menunjang keberhasilan dalam mencerahkan kulit selangkangan Anda. Vitamin C dan E yang terkandung dalam sayur dan buah-buahan tersebut akan membantu metabolisme dan regenerasi sel kulit yang baru, tidak hanya untuk selangkangan, tetapi juga seluruh kulit tubuh. Hal ini akan membuat kulit selangkangan dan kulit badan secara utuh tampak lebih cerah, kencang, mulus dan bersinar. Tips mencegah selangkangan menjadi hitam, kusam, dan kasar. Selain melakukan upaya untuk memutihkan selangkangan dengan bahan-bahan alami yang telah disebutkan di ats, Anda juga harus memperhatikan hal-hal yang perlu dihindari agar kulit selangkangan Anda tidak kembali hitam, kusam, dan kasar seperti kulit ayam. Tips menjaga selangkangan tetap putih mulus. Bagi Anda yang sudah sukses mencerahkan kulit pada area selangkangan dan tak ingin masalah tersebut muncul kembali, ada baiknya menjaga area tersebut dengan cermat dengan cara hindari beberapa hal yang membuat kulit selangkang menghitam. Ada pun hal yang perlu Anda hindari, antara lain. Hindari memakai celana atau dalaman yang terlalu ketat. Usahakan selalu menggunakan celana dalam agak longgar pada area selangkangan dan terbuat dari bahan alami, seperti katun. Hindari mencukur bagian kemaluan dengan memakai pisau cukur atau obat perontok rambut. Bila Anda merasa terganggu, lebih baik gunakan gunting atau waksing. Hindari memakai bedak tabur di area kemaluan, terutama untuk wanita. Jika mengalami obesitas atau masalah kegemukan, sebaiknya hindari makanan berlemah dan berkolesterol tinggi. Lakukan diet sehat untuk menurunkan berat badan. Jangan lupa konsumsi air putih sebanyak mungkin minimal 2 liter sehari dan sayuran kaya vitamin E agar kulit beregernasi dengan optimal. Mengatasi selangkangan hitam dengan perawatan laser. Jika Anda merasa telah melakukan semua langkah di atas namun area selangkangan masih tetap terlihat lebih gelap, hitam atau kasar, maka perawatan laser patut dipertimbangkan. Memang ini membutuhkan biaya lebih mahal, namun bisa memberikan efek cepat. Melalui teknologi berbasis cahaya yang bekerja pada lapisan epidermis dan dermis, perawatan laser efektif mengatasi pigmentasi berlebih sehingga kulit terlihat lebih cerah. Anda juga bisa mengombinasikan perawatan underarm whitening ini dengan laser hair removal untuk mendapatkan selangkangan yang tampak bersih setiap saat. Terima kasih telah menonton!